Di belakang teman-teman dari Liga 2, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru menggelar Extraordinary Club Meeting di Yogyakarta. Rapat luar biasa yang digelar tertutup ini juga diikuti perwakilan dari 18 tim Liga 1. Dari pertemuan ini diperoleh kesepakatan untuk melanjutkan kembali kompetisi Liga 1 pada 1 November mendatang. Selain bertemu dengan tim Liga 1, PSSI dan PT LIB juga mengadakan pertemuan dengan manajemen klub Liga 2. Dari perwakilan manajemen klub Liga 2 disepakati bahwa kompetisi juga akan dilanjutkan pada awal November mendatang. Pertimbangan melanjutkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2, salah satunya demi kepentingan persiapan tim Nas di Piala Dunia U20 tahun 2021. Silahkan berterima kasih. Kepala akan mempersiapkan gini karena dari hasil lapat ini sudah diputuskan bahwa kompetisi dilanjutkan pada tanggal 1 November. Ada tiga alternatif, yang pertama 1 November dilanjutkan kompetisi, tiga pertandingan yang sudah dilaksanakan tetap dihitung. Apabila kompetisi mundur dilaksanakan pada bulan Desember, maka kemungkinan format akan dirubah, mungkin akan menjadi berubah wilayah. Dan kalau kompetisi dilaksanakan pada bulan Januari, maka bulan atau minggu pertama sampai keempat, bulan Ramadan yaitu bulan April akan tetap diadakan pertandingan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berharap Polri bisa memberikan izin lanjutan Liga 1. Apalagi PSBB Jakarta sudah dilonggarkan dan jumlah kasus positif corona di tanah air sudah semakin menurun. Di awal yang saya sampaikan dalam kompetisi saya, saya mau monggung kepada pihak pemerintah usaha kepolisian untuk bisa memberikan izin kepada kita satu bulan ke depan, yaitu tanggal 1.02. Kan kita sedang kelihatan sekarang penurunan kopi sudah mulai menurun, parameternya adalah Jakarta sudah dibuka BPP. Dan nanti pasti ini akan menjadi kajian dari pihak kepolisian, karena efektasi sepak bola luar biasa. Dan memang ekses daripada penundaan ini besar sekali pada komponen sepak bola, baik pelati, komponen pemain, dan seluruh stakeholder yang ada berkaitan dengan sepak bola, kepada sponsor, dan semua. Sporter juga memberikan harapan penuh bahwa ingin kompensi berguruh kembali. Dan saya meminta dengan hormat kepada supporter, khusus saya yang punya fans-fans yang besar ya, tolong diikuti lanjuran dari pederasi dari kami selaku yang dipercaya, untuk nonton di rumah saja. Sebelumnya PSSI dan PT LIB sempat menjadwalkan lanjutan Liga 1 dan Liga 2 digelar kembali pada Oktober ini. Namun karena tidak mendapatkan izin keramaian dari kepolisian lantaran dalam situasi pandemi virus corona, sehingga lanjutan Liga 1 maupun Liga 2 dibatalkan kembali.